Intro Meski pemberantasan korupsi terus meningkat, namun tidak membuat jera para koruptor. Penyebabnya terlalu ringan fonis terhadap koruptor. Apalagi kini sedang diwacanakan untuk pemberian remisi kepada para koruptor. Indonesia Corruption Watch mencatat, kasus korupsi tahun 2015 mencapai 550 kasus yang menyeret 1.124 tersangka. Kasus korupsi sepanjang 2015 menimbulkan kerugian negara hingga 3,1 triliun rupiah. Total kerugian ini setara dengan nilai bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk hampir 7 juta anak sekolah dasar tidak mampu dalam kurun waktu setahun. Tren korupsi tahun 2015 sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2014 total kasus korupsi berjumlah 629 kasus. Kerugian mencapai 5,29 triliun rupiah melibatkan 1.328 orang tersangka. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu lebih dari 2 juta keluarga tidak mampu yang mendapat uang 2,2 juta rupiah per tahun lewat bantuan Kartu Keluarga Sejahtera. Sementara jumlah tersangka kasus korupsi di tahun 2014 tercatat paling banyak dalam 5 tahun terakhir. Tersangka tahun 2010 sebanyak 1.157 orang. Tahun 2011 menurun menjadi 1.053 tersangka. Tahun 2012 menyusut menjadi 877 orang. Dan di 2013 melonjak menjadi 1.271 tersangka. Mau tahu lembaga terkorup di tanah air sepanjang tahun 2010 hingga 2013? Berdasarkan temuan ICW, pemerintah daerah merupakan lembaga terkorup. Posisi kedua diduduki BUMN atau BUMD. Selanjutnya kementerian dan DPR atau DPRD yang kasus korupsinya berjumlah 4% dari total kasus yang ada. Nah, siapa yang terlibat dalam praktek korupsi tahun 2010 sampai 2013? Pegawai Pemda dan kementerian tercatat paling banyak tersandung. Sebanyak 1.145 orang. Urutan kedua, kepala dinas sebanyak 336. Selanjutnya, karyawan dan staf perusahaan sebanyak 309 orang. Ada 13 modus korupsi yang sering dilakukan koruptor. Yang paling banyak adalah penggelapan. Dalam 514 kasus, koruptor menggunakan dan memiliki sebagian atau seluruh aset atau anggaran negara yang berada dalam penguasaannya. Modus kedua, sebanyak 399 kasus adalah markup atau penggelembungan harga barang atau jasa di atas harga wajar atau pasar. Sebanyak 229 kasus adalah penyalahgunaan anggaran, yaitu anggaran digunakan tidak sesuai peruntukannya. Modus keempat adalah laporan fiktif, sebanyak 139 kasus. Modus korupsi yang lainnya adalah swap gratifikasi, proyek fiktif, penyalahgunaan wonang, penyunatan, markdown, pemerasan, pencucian uang, dan anggaran ganda. Modus keempat adalah penyelahgunaan, 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 penyelahgunaan